meetingnya kok mendadak gini ya pak ya eh 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 ya lu pak eric maaf ya pak eric nanti saya ini lagi telepon lagi mas gak ada loh kok gak ada orangnya eh ya Allah maling apaan malang maling malang maling kamu masuk mobil orang sembarangan ini kan berusaha kami nyetir kan bukan oke sip udah beres semua bisa gak? ya Allah oke kuncinya bawa kamu aja ya ntar kalo misalnya aku balik kesini aku tinggal hubungin kamu aman mbak barang-barang aku gimana? semua udah masuk ke mobil? mbak udah di mobil semua jadi aman langsung balik ke kota mbak ya iyalah maunya mampir kemana? ke Malaysia dulu iya iya gak capek gitu mbak bolak-balik kota terus kesini aduh aduh kalo punya pacar kan enak bisa dianterin pake mobil saja jadi gak capek heheheheh emang sekarang kamu punya cewek apa? kalo saya sih ini nyantai-nyantai aja ya udah aku sama kayak kamu nyantai-nyantai aja tapi beda mbak gak sama mbak itu udah tajir punya homestay homestay kali iya itu maksud saya terus kerjaan di kota juga udah mapan jadi manager yang punya pacar aduh dan sebenernya aku juga pengen sih punya cowok tapi ya sejauh ini belum ada yang cocok yang gak deketin tuh udah pada punya istri semua aku mah gak serak ya iyalah gak serak udah punya istri semua masa iya mau jadi pelakor tapi kamu tau kan jaman sekarang tuh banyak banget ani-ani yang mau jadi istri kedua apaan tuh ani-ani mbak? cewa gak bener lah pokoknya gudulah gak usah gibah dan aku minta tolong jagain hamstay aku ya kalo misal ada yang mau nyewa kamu kasih aja deh ntar kamu aku kasih 30% kan dari dulu emang saya yang jagain mbak iya takutnya ntar tiba-tiba capek nih pasti nih ntar takutnya kamu pindah gitu nah kamu punya pacar pasti fokus mulu tuh efek job lu kayak gitu aduh ya Allah dipikir saya orang baru apa saya kerja sama mbak Ade Lundana bukan gitu dan siapa tau kamu ya pekerjaan lain gitu loh ntar kamu gak fokus lagi sama homestay aku kalau soal itu tenang aja mbak saya tuh setia sama mbak Aceh tapi inget jangan pernah bawa cewek ke homestay aku ntar kamu dimanfaatin lagi dua-duaan homestay bahkan tau sendiri saya jomblo mbak gak mungkin saya bawa cewek biasanya yang bilang jomblo itu gebetannya banyak oh iya dan by the way apa vila sekitar sini kok sepi ya aku gak pernah tau juga pemiliknya siapa kamu tau wah wah padahal gak tau iya kalau aku tau aku gak mungkin nanya ke kamu iya 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 gimana sih ya kayaknya saya yang bg juga ya udah sama-sama bg kita yang punya mbak ganteng usaha kaya muda berjenggot tapi adih keren serius ya emang kenapa kalo berjenggot daripada berkumis cuma tiga kayak kamu nanti saya cukur mbak kamu tuh hehehe yaudah 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 kamu kenal juga sama pemiliknya kenapa mbak kamu kenal sama pemilik vila disebelah ini aku gak pernah tau soalnya gak pernah ketemu sama orangnya jadi malu bahas kumis enggak enggak aku udah ganti topik jadi pemilik vila ini saya gak begitu deket sih sama cowok yang punya vila ini yang punya home stay ini mbak tapi saya tau pernah ketemu juga sama dia oh iya mbak hmm jujur saya sering cari ceperan bersih-bersih vila sebelah ini mbak gak apa-apa kan mbak iya gak apa-apa lah iya biar saya juga kaya mbak gak cuma mbak Adil yang kaya atau kamu mau aku kasih kerjaan di kota oh kerja apaan mbak ya jadi karyawan di perusahaan aku aduh saya gak minat mbak kerja di kantoran kayak gitu gak enak lebih enak jagain home stay aja kayak gini nyantai ya kerjanya iya itu bukan bakat saya aduh sama AC lagi di dalam kantor tuh biasanya aduh tuh gak enak banget dan bisa masuk angin saya gak level sama saya udah gak saya ngeracos terus yang emaw aku tanyain kamu nih kan sering bersih-bersih terus kamu juga ngelola vila sekitar itu rame gak sih? saya gak ngelola mbak cuman disuruh bersih-bersih ya saya bersih-bersih mbak cuman oh gak ngelola kaya aku gini enggak mbak iya itu rame gak ya aku tuh bingung cara marketingin homestay aku ini biar rame apa itu? pemiliknya pemilik vila sebelah ini gimana ya cara marketingnya soalnya tempat disini kan gak strategis dan jadi agak susah promosiinnya itu sih saya gak tau mbak biasanya kan orang-orang jaman sekarang tuh emm masarinnya pake hp orang-orang udah canggih kan ya udah deh ya 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 udah aku balik dulu ya ya mbak jangan lupa jagain jangan cuma bersih-bersihin vila sebelah nih bersihin juga bukan cuma bersih-bersih kalau iya ya 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 udah kalau gitu aku balik dulu ya iya mbak hati-hati ya mbak oke ntar aku transfer ya uangnya iya semoga cepet cepet apa pacar eh enggak banget gak minatnya sih ah mbak Der mbak Der yang dikasih udah pacar pak eric tiba-tiba ngecat ya tuh pake telepon lagi halo assalamualaikum pak eric aduh pak saya minta maaf ya pak ya ini saya masih ada di homestay saya pak yang ada di desa meetingnya kok mendada gini ya pak ya eh 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 ya lu pak eric maaf ya pak eric nanti saya ini lagi telepon lagi ha ha mas loh kok gak ada orangnya eh eh maling eh apaan malang maling malang maling kamu masuk mobil orang sebarang kan ini kan bu barusan kamu nyetir kan bukan terus kenapa jalan sendiri gak tau hantu kali gimana sih mobil jelek banget nah terus kenapa mobilnya jalan sendiri gak tau nah kamu dari mana dari situ kenapa emang masa sih aduh gak logis banget ya cantik banget cewek kamu yang punya mobil ini kan eh kamu yang punya mobil ini kan emang banyak kenapa saya tuh jatoh loh gara-gara mobil ini maju saya cuma ngampung nyender doang nah salahnya mbaknya dong bukan salahnya mobilnya iya kan di mobil orang lain mbaknya nyender-nyender sembarangan di mobil orang oh tapi kan ngampung doang lagian aku juga gak nyopet aku lagian gak maling gak ngambil sesuatu di dalam mobil ini yaudah itu berarti apesnya mbaknya apes apes gak gak ada hari apes di dunia ini ya enggak maksudnya ini kan mobilnya orang mbaknya nyender di mobilnya orang tuh mobilnya jalan mbaknya jatoh bukan salahnya orangnya bukan salahnya mobilnya tapi mbaknya yang gak pamit tuh emang aku harus pamit apa cuma buat nyender doang loh yaudah gak mbaknya nyolot ya ini kamu kalian yang punya mobil jujur gak bukan lah bukan ntar aku bilangin seorangnya yang punya mobil mobilnya jalan sendiri gitu ya yang mana ada aku gak bodoh kali eh selen banget orang mana kok aku gak pernah liat sini minta maaf dulu kenapa sih bukan aku mbak bukan serius emang ada mobil jalan sendiri aku juga gak berat ya aku gak tau ya aku juga gak berat gak mungkin aku nyender terus mobilnya jalan tapi serius gak tau gak tau serius yaudah nanti aku bilang sama orangnya tuh siapa yang punya rumahnya sih gak perlu kok sosok kenal deh iya makanya istru gak kenal ini mau kenalan dulu hehehe oga banget enggak cantik-cantik gak boleh kayak gitu hilang cantiknya terserah aku ya aku mau kayak gimana aku mau salto aku mau apapun terserah aku kamu tuh gak perlu kamu gak berhak urus udah porong feri namanya dulu siapa namanya dulu siapa iya 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 namanya siapa mbak gara-gara kamu nih aku jadi marahin sama eric aduh ya Allah aduh 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 ya Allah ini kayaknya ngambih gitu itu masih di chat itu lu gitu kelihatan jauh ganteng soalnya bentar diem dulu ya Allah gimana nih tuh kenapa air nggak ngangkat itu gara-gara kamu laku aku nggak ada hari apas di dunia tapi kan aku ketemu kamu semuanya jadi apas banyak jatuh tadi aku niat bantuin karena banyak masuk mobil orang sembarangan masuk mobil aku bilang tadi aku cuma mau ngecek ada orang apa enggak di dalamnya tahu aku kira banyak mau masuk mobil orang sembarangan dan aku tahu ini punya mobil di sini orang ini apaan mbak pacarnya itu apaan aku punya pacar Oh gak banget pacar ya ya waduh pantasan nggak punya pacar ya kenapa emang ngomong ya cewek apa cewek ada 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 jelas banget nih orang justru itu banyak belum punya cewek cowok terus punya belum punya cewek ya apasalanya kita coba menjalani hubungan yang yang apa yang lebih serius eh bukan dari tampang kamu aja tuh tampang-tampang fuckboy yang masih layboy aku berbibu bawa aku karismatik katanya orang-orang di kantor-kantor sungkan semua ketemu sama aku Pak Perry gitu-gitu semua emang jadi apa kamu dep kolektor kenapa disungkanin nomorong iya ya sungkan aja karena ngeliat wajahku yang berkarisma gitu katanya aku nggak percaya nggak ngeliat nggak memandang apa kerjanya dia aku nggak percaya sih aku nggak percaya banget kalau emang kamu berkarisma pastinya aku udah langsung jatuh hati sama kamu emang tapi sampai detik ini aku suka sama kamu selin banget soalnya kok aku mbak serius aku baru dateng banyak yang mau jatuh tadi ya kenapa ngga ditolongin pas aku jatuh ya aku nggak tahu cuman aku lihat orang teriak aja yaudah aku semperin gitu bener kan yaudah jelas banget nih orang pergi maus melihat luka kamu mau nah nih orang mana deh eh boy eh Mas Perry wih tambah keren aja sekarang ya iya dong sandal nya sama hehehe iya Mas segeri lagi ngecek Oh sebenarnya mau homestay Oh iya sebenarnya aku mau pergi sih tadi eh rumah ada yang tanya-tanya sama apa Mas udah di dalam aja Oh siap-siap Mas mau kasih kerjaan oh gampang ah ayo kita bicara dulu siap Mas ayo masuk dulu boy ada apa Mas tadi aku lihat ada cewek cantik banget berkerudung berhijab muslimah banget orangnya cuman agak hard sih orangnya agak kasar cuman keren sih aku seneng cuman cewek kayak gitu penasaran bikin penasaran bos saya masuk Mas Ferry yang pake kerudung pake kerudung terus ini ya Iya ada puluknya di kerudungnya Iya Iya itu bos Hayo serius serius Mas Mas Ferry belum tahu ya sama bos saya yaitu bos saya Mas kapan dia pulang udah balik mas barusan udah pamit apaan ketemu sama aku barusan tadi dia telepon terus dia di belakang mobil aku terus aku jalan dia jatuh waduh nah terus enggak papa mas mobilnya enggak papa dia aja yang jatuh Oh sebenarnya aku marah-marah sih cuman ternyata yang jatuh cantik iya emang cara aku aja kenalan tuh aja kenalan terus aku doang yang nyebutin nama aku dia nggak mau nyebutin nama-nya namanya siapa namanya Adelia Yanuar Mas Adiaya bu Adiaya Buar Adelia Yanuir Adelia Yanuar Adelia iya cantik banget iya cantik sama kayak orang bos apa bos apa dia tuh pemilik homestay terus dia kerja di homestay aku punya homestay sama-sama pemilik homestay Mas nah sebelumnya Mas masa Mas enggak tahu ya tapi aku nggak ketemu kan cuman taunya ya udah yang mempunyai cewek keren ibu-ibu gitu tante-tante iya ternyata masih muda banget ya udah keren banget masih muda udah punya homestay dia di kota jadi manager di salah satu mall iya wah oh mall iya mall yang gede ini kota kota mana bunda wosolah dah sama kayak tempat kerja aku serius mas serius berarti dia tiap harinya di situ iya jadi manager manajer iya manajer dia balik berarti balik kerja di situ atau balik kerja balik ke kota waduh waduh aku mau ke situ gimana ya aku mau mencoba mengejar apa yang sudah saya lihat tadi waduh sumpah surga dunia cocok Mas kalau Mas Ferry bisa sama bos saya nah tadi sebenarnya momennya kurang pas mungkin perlu momen yang lebih pas lagi untuk kenal sama dia gitu ya udah perjuangkan cintanya Mas Ferry gas ya ya saya bantu kalau sama Mas Ferry mah Mas Ferry tuh baik pijaksana terus lucu ya kan baik kok lucu lagi baik aku lagi aku berbibawa karismatik Oh ya bukan karisma karismatik Oh iya karisma di Wonosari Mas itu kolam renang ya kan ya udah berarti kapan aku ya besok atau malam ini juga aku mau kejar kesana kalau saya terserah Mas kamu ikut Oh iya kalau dibiayanya makanan Mas Ferry aduh inilah Assalamualaikum Waalaikumsalam merai hehehehe hehehe samaan dong eh apa yang disini mau ketemu sama mantan terindah aku aku kita kan sudah mantan lagi kita udah agak enggak saling sayang-sayangan kan tapi masih sayang kok sama Mas Ferry Aduh Mer Mas emang nggak bisa ya kita itu dari awal lagi jalin hubungan lagi dari luar bukannya gitu tapi kan kamu kemarin iya selingkuh enggak 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 iya aku minta maaf banget maaf ya aku sudah kandung feel-feel sama kamu gimana dong kenapa aku 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 jelek enggak kamu cantik terus ya kamu waktu pacaran sama aku baik tapi semenjak kejadian kemarin aku trauma malu please aku udah minta maaf enggak sama kamu loh saya sih aku udah effort banget buat ngejel ngejel kamu lagi di sini kok kutip itu bagus-mus banget mau ke dokter ke dokter ya pergi deh apaan udah tahu aku cantik baru nyadar enggak usah gede-gede aku ya aku tuh cuma buat Mas Ferry doang mantan itu bukan untuk kembang lagi mbak tapi dibuang ke tempat sampah maksud kamu aku sampah enak aja kalau ngomong cantik-cantik gini bilang sampah ibaratnya aja mbak kau yakin kok Mas Ferry itu bakal luluh lagi sama aku aku udah udah lama lah pacaran sama Mas Ferry enggak mungkin dong Mas Ferry ngelupain aku gitu aja sama yang saya aja kenapaan enggak ya saya jomblo kok ih jorok banget gitu enggak aku tetap sama Mas Ferry aja aduh mbak itu jangan ganggu mulu deh soalnya Mas Ferry itu mau ke kota nanti kapan ngapain ke kota aku aku enggak tahu Mas Ferry kok enggak bilang apa-apa sama aku ngapain coba kamu tahu cerita dong cerita ngapain Mas Ferry mau ke kota atau jangan-jangan Mas Ferry mau ngajak aku lagi surprise gitu ya kan mau honeymoon kok diem sih aku nanya ngapain Mas Ferry itu ke kota enggak bilang nggak bilang pulang ke kota kan mbak kan rumahnya di kota ya tapi Mas Ferry nggak ada kerjaan apa-apa di kota kan dia lagi disini kan liburan juga kamu nyembuhin sesuatu ya dari aku ya bilang nggak nanti aku kasih sesuatu juga deh sama kamu kalau kamu bilang sama aku please bilang 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 ngapain jangan kayak gitu Mbak ya udah ayo ngomong ngapain nggak ngapain nggak nanti berdiri siapaan sih mesum ya saya yang berdiri nanti saya kan marah juga kalau mbak kayak gitu Cepet ngomong sama aku mama aku gak akan lepasin kamu sebelum ngomong dia mau menjar bus aku aduh 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 ke bus kamu iya siapacoq cantik berhijab kelakuannya baik aku juga cantik aku baik cuma enggak berhijab aja apa bedanya ngapain dia ngejar bus kamu enggak tahu ya mungkin ada pada sesuatu diantara mereka aku enggak rela ya kalau Mas Ferry itu ngejir-ngejir sama cewek lain ada lagu nih keren mundur alun-alun tahu nggak ya udah nyanyi tuh sembang kamu jadi doang oh iya ya Mas Ferry udah jatuh cinta lagi sama cewek lain enggak aku enggak akan biarin Mas Ferry itu jatuh cinta sama cewek lain atau dimikir sama cewek lain pokoknya Mas Ferry itu cukup sama aku aja aku bakal buntutin dia ke kota lewat didan enggak tahu alamannya itu dimana semuanya Mas Ferry kan Hai Cik Cik Halo Waduh apa biasa aja kali gue usah pakai lempar tas kayak gitu bukan aja aku terusan eh sakit beneran gini ya semuanya kamu tuh boleh gode aku tapi jangan sampai nyentuh Oh ya maaf sayang 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 Yaudah mau mana aku merapat udah yuk aku ntar kamu jadi tukang ojek sekarang udah udah kamu ada kerjaan lain apa selain gangguin aku cuma kamu yang ada di hidup aku jijik banget ih kamu ingin nggak waktu kita SMA ingat kamu jadi tukang parkir desa sama aku kan gila bukanlah apa aku Prima Dona Prima Dona dan kamu Prima Doni eh nggak usah ngelantur jadi orang udah bisa nggak sih nggak usah mau pakai tas nggak bisa nggak bisa kalau nggak main fisik aku nggak mau ninggalin kamu sayang aku tuh nggak bisa kalau nggak main fisik sama kamu laporin polisi mau laporin aja polisi di hati aku eh kamu tuh kalau menggombol kan berbobot dikit kenapa sih berbobot lah apa berbobot berusaha ngomong aja nggak jelas kayak Ayo WO polisnya polisnya hati aku nggak jelas aku punya pantun buat kamu apa ikan hiu terkena ombak terus I love you Alvia apaan mbak eh polongnya wantar boleh nggak nggak ntar siapa nih ada cat dari pacar aku enggak percaya aku jomblo ya emang aku jomblo kenapa emang ya udah aku juga jomblo ya aku sejomblo-jomblo jomblo nya aku aku tuh nggak mau di deketin sama kamu eh temen-temen kita dulu aja dibilang itu jodoh karena kita selalu tekar eh jodoh tuh yang ada mirip ya aku sama kamu tuh nggak mirip mirip apa mirip dari mana deh Hongkong emangnya Hongkong eh eh apa enggak sih kamu tuh gangguin hidup aku terus karena kamu kasih kesempatan buat aku deh kesempatan apa bentar kapan kamu aku berhenti bergangguin aku aku tanya kamu nerima eh apa yang aku omongin ternyata lagi apa kamu mau nggak jadi pacar aku enggak agak banget deh udah aku sibuk deh aku balik cepet banget aku balik sebentar kamu rapat jawab dengan kamu nggak jawab dengan hati kamu dengan tulus jawab dengan tulus coba deh aku mau sekali lagi Adel aku sayang sama kamu dan aku cinta sama kamu kamu mau kamu nggak jadi pacar aku disini tuh jawaban aku yang barusan tuh udah dari hati udah dari jantung dari usus ginjal semuanya Geh udah caleg korban ini ginjal udah ya aku mau rapat dulu oke aku sibuk nggak mau Geh udah pulangin ya aku bisa jadi parasit banget ya di hidup aku nggak mau makan gimana agak banget aku bisa beli sendiri pake uang aku sendiri nggak butuh uang kamu mau apa aku kasih kamu belitas mobil sepatu mau beli apa baju mau beli gudung mobil apa gimana kalau aku cari kamu cewek biar kamu nggak gangguin aku terus gimana ceweknya Joss 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 aku setia mas saya jadi ganteng maksimal iya makanya ini soalnya kota kota besar jadi maulnya tempatnya banyak cewek-cewek nah itu tapi aku tetap satu tujuan sama Mbak siapa tadi Mbak Adel 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 ya Januil iya Januar Januar kalau Mas Weri kan tujuannya sama Mbak Adel kalau saya tujuannya cari cewek ke sini Mas kenapa nggak Mbak Meri aja ya mas daripada dia ngejar-ngejar aku enak kan langsung kenapa dia level Mas wuih saya sudah ganteng kayak gini sok banget Meri itu pantan aku berarti kan dia udah levelnya aku sebenernya saya nggak mau Mas sambil pekas mas aku nggak apa-apain kok santai aku kan mainnya nggak gitu soft tapi apa salahnya cari yang lebih cantik Mas mungkin bisa dapet yang lebih cantik makanya aku ajakin kamu ke sini biar kamu tahu gimana suasana kota gitu kan iya Mas wah tinggi banget ya gedungnya loh kamu emang nggak pernah di ajakin ke sini sama Adel belum pernah Mas waduh kebangetan banget kasian tuh banget 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 masa karyawan harusnya tahu dong kalau dia ketemu sama kamu ntar pasti kaget ya kan udah mending kerja sama aku aja Oh wajakin terus nih mana-mana waduh ini ngomong-ngomong orang macam apa ini Mas Meri bisa kesih kamu kasih tahu saya dihancem Mas Mas Maaf Mas Maaf Mas Meree kok kabur Oke Meree mau kemana Meree mau kemana Meree mau ke toilet sakit perut tapi ya Meree bisa sudut-sudah bisa cukup tinggal ya tahu sama aku Meree ngapain disini mau ngejar Mas Ferry dong ya kali aku ikutin kamu mampu segitunya banget simbar ya dong kalau cintanya tuh diperjuangin eh support lah walaupun aku cewek sih nggak tahu cinta sama apa namanya apa Aduh, lupa Cinta sama Mantan gitu maksud kamu Bukan Cinta sama Aduh, ya bagaimana itulah Terobsesi, nah itu beda tipis Ya biarin, yang penting aku bisa Milikin Mas Ferry lagi Udah itu aja Bantuin ya Bisa balik lagi sama Mas Ferry Nanti aku kasih Bukan level saya Gak mau minta bantuan sama kamu Padahal datiknya loh Ada ininya Beneran mbak Ya beneran, kalau kamu membantuin sih Berapa? Beratas aku dong Ya udah, aku mau ujar Mas Ferry dulu Bye Mbak, saya bantuin mbak Semua Sip, lu Ngapain coba Badel Ya Allah Gak ada GG Malah ada jinkorin Ternyata mbak Ada di sini Iya Serius? Bentar, bentar Kamu ngapain ngikutin aku sini? Apa sih, siup-siup? Kamu jadi tukang parkirnya sekarang Kenapa sih kamu tuh ada di mana-mana? Di desa ada, di kota ada Iya dong Aku di mana-mana Karena kerjaanku ya Tukang parkir di mana-mana gitu Buset Bu Bu Aden Bener Kamu bilang aku bu Iya What? Bu Katanya Manager Kamu bisa dong yang sopan dikit Panggil mbak kek Kak kek Katanya Didan Aku sudah gali informasi tentang kamu Melalui Aku ngajak anak buah kamu juga sini Mas Deden Didan? Iya Katanya Didan Kamu manager di sini Kok kamu gak tau sama anak buah kamu yang mana-mana aja Gini, gini, gini Sebenernya pekerjaan kamu tuh apa sih? Kamu penjaga vila Atau jadi tukang parkir? Dua-duanya Ngerangkep gitu Ngerangkekerjaan Iya dong Biar cepet kaya, cepet naik haji Iya kan? Kenapa sih harus ketemu kamu lagi? Nah Hidup aku lagi capek banget Kalau satu kali ketemu Pertemuan pertama tuh Ya mungkin itu kebetulan Kalau yang kedua Bisa jadi kita jodoh Ya kedua Bisa jadi kita tuh apes Sama-sama apes Kamu ketemu aku yang suka ngomel Aku ketemu kamu yang ngeselin Dah Gimana sih? Aku dari tadi Baik Aku sabar Tapi Baik kamu tuh bikin aku emosi gitu loh Nah, kok bisa? Ya bisa lah Mungkin karena kamu lagi emosi Sama seseorang Jadi kamu lambesin ke aku Kayak gitu Kayak tadi juga Maksud aku kemarin ya? Kemarin juga Kayak gitu Ya sih bener Ya aku lagi emosi Tadi Tadi sama orang Kenapa? Bisa curhat sama aku Aku bakal ini Ini kantor kamu ya? Gak sekalian aja kamu jadi psikolog Biar aku curhat sama kamu Bisa 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 aku dengerin Terita tentang kamu Gini-gini nih Aku bisa liat-liat Sesuatu loh Apa? Aku punya yang terkenam Aku udah Aku udah Apaan sih? Kamu ada yang jaga Di belakangmu Yang jaga? Iya Apalagi makhrib-makhrib begini Biasanya Barusan dadada sama aku Kamu jangan aneh-aneh deh Ya Allah Tidak usah dirus Ampun mbak Aduh Jangan gitu dong Kamu beneran Iya aku bisa liat Tuh Di belakang kamu tuh Gak apa-apa Dia gak jahat Dia malah jagain kamu disitu Emang iya? Iya Jadi kamu banyak-banyak bersyukur banyak-banyak sedekah biar yang belakang juga senang bukannya banyak-banyak ini maksud kamu mahluk gaibnya Sorry aku udah punya aku udah punya cowok-cowok aku kenalin kenalin hari kamu tuh cocoknya namanya Abdul gandeng sayang susu hitam putih nah justru dia suka hitam kalau dia sama-sama putih dapetnya gini masalahnya dia tuh hitam manis aku gak percaya gua eh gini meskipun dia tukang parkir tapi usulnya banyak dia jadi tukang Dukun apa ya temennya Dukun itu Ustadz bisa ngeliat mahluk halus indra 6 maksudnya ya indra 6 indra bekti apa nih indra kan tapi ternyata lain ya gua liat tadi dia kirain dia yang lu buka apa Gege Gege udah Gege Tukang parkir aja lu somong banget dia mau sama aku kan dia mau terpaksa kali itu mukanya aja apaan sih kamu tau kan dari dulu aku gak pernah punya cowok dan sekali aku punya cowok aku milih dia kamu mau saya sama dia mana kamu gak peluk dia peluk pangannya gini kek peluk 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 eh bukan murim tapi gak boleh belum nikah ya udah nikah sama aku dia gak mau sama kamu udah punya pacar aku juga meskipun kamu orang kaya kamu jadi miliader kayak aku aku mau Gege sama kamu dia semua tuh butuh uang dia kamu sebagai cewek tuh udah realistis ya realistis dong aku milih dia pendapatannya dia doang parkir berapa berapa Rp. 4.000 besari besar-besar besar-besar dimana satu bulan kamu tau Rp. 100.000 Rp. 100.000 sayang satu bulan kamu jangan mau mauin aku lu mau makan apa tempe doang lu ya itu namanya penghematan tapi gak apa-apa Rp. 100.000 tapi aku bagi ya kok nah tuh yang penting tuh gimana kita bahagia dengan keadaan itu nah gitu gitu yang adalah kamu mati kelaparan del kamu sama aku kamu tiap hari kamu makan pizza kamu udah apaan kamu gendut kamu diberani-berani sayang mer wajib sayang ini nih kenalin kenalin Adele sejak kapan mas Meri punya pacar baru sejak oh pacar aku kan sejak kapan pak sejak kamu gak cerita sama Meri kok kamu gak bilang sih sama aku kalau kamu udah punya ce aku kan boleh ngagai kamu Mer udah lama bener kenalin ini pantanaku oh halo adil meri ini ganteng Mer iya kan iya atau gak itu aja itu aja level saya nih pak bukan level saya ih kamu juga bukan level saya sama dia aja enggak 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 mau udah ganteng enggak lebih ganteng dari saya tuh ganteng kamu masih enggak mau enggak dia bukan level saya enggak tuh aku eh pergilah ayam aku udah pacaran wah hukum deh kalau gitu nikah pas jangan terus kalau aku gak bareng mas Ferry siap tuh berdua baru dia baru dia baru dia dia oh bukan dengan dia juga dia kayak Kim Jong Un dia kayak kong lauk dia kayak Lorenzo ih eh kamu kenapa gak mau sama dia kamu siapa kamu siapa aku juga gak tau lu siapa lu siapa gua calon istrinya suaminya Adele calon istrinya suami gak normal lu ini juga idiot ayolah lu ngapain eh kamu yang suka sama bu Adele ternyata bu Adele pernah cerita sama saya saya yang jaga om seteynya wah gila lu gua gua sama lu eh gak pantes sama bu Adele lebih pantes sama pak Ferry lah pak Ferry tukang parkir aja lu panggil papa siapa bilang tukang parkir jangan sembarangan kalau bilang lu siapa ngomong bilang sembarangan banget bilang ngomong 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 ayolah kamu masih tau sih lah dia nanya ya gua kasih tau lah ya ampun diganggu lagi sama dia udah biar dia suka sama dia enggak siapa pak Ferry pak Ferry itu pemilik homestay di kampung mana masih kayaan gua berdua amat lah pemilik apa kamu pengusaha bakau tembakau tembakau hahaha gak ada apa-apaannya mah kalau itu selain itu pak Ferry tuh juga apa pengusaha juga pengusaha apa selain itu apaan sih gak jelas ngomong sama orang udah 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 tuh mending saya kesana mending gua pergi lulusin lu hidup lu susah tuh ngapain sih pegang-pegang kamu yang pegang dari tadi kamu yang pegangan ya terus ngapain kamu ngapain aku jadi cowok kamu siapa dulu eh sorry cewe kamu siapa dulu yang gak gitu kamu duluan gak ya sorry hahaha kamu kok gitu sih sama aku kenapa meh kenapa aku itu udah namping kamu dari nol sampe kamu jadi boss kayak sekarang selama ninggalan gitu aja sih iya kan kamu yang selingkuh iya kan iya kan iya kan tapi aku udah kadung gak bisa nirma lagi aku udah sama Ferry itu cuma orang baru Fes denger aku aku udah 6 minit kamu dari nol tapi kan kita udah gak cocok lagi kan iya kita pacaran udah agak lama juga maaf ya sebelumnya boss apaan mbak bukan boss parkir maksudnya kamu kamu mbak kamu kamu mana sih ketanya pacarnya aku kamu saya saya nggak tahu kalau mas Ferry ini ada bos pak Meri jangan ganggu mereka udah pacaran iya iya tapi aku gak rela aku menyembunyiin edit atasku sama pacar aku biar dia nerima aku apa adanya kalau kamu kan ada apa adanya ada apanya iya yuk yuk jangan ganggu aku gak mau tidak ay bai 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 ke peri uang sekarang udah tau kan namanya siapa aku tuh udah tau dari dulu eh dari sebelahnya nungu di iya yang awalnya kamu pikir aku tukang parkir, tukang penjaga villa gini gini, sebenernya aku tuh.. enggak, tapi sekarang malah tempel terus tapi jujur aku tuh gak ngerendahin kamu, meskipun kamu tukang parkir, meskipun kamu penjaga villa aku sama sekali gak masalah permasalahannya kamu tuh ngeselin dari awal ngeselinnya dari mana? kamu inget gak waktu aku nyeder di mobil kamu, terus kamu ngegas tuh emang kamu tau itu mobil aku? ih itu mobil kamu kan? kamu jujur waktu itu ya aku takut aja rasa bersalah gitu kan ini kok kiminya? ya itu, ini soalnya agak ini ya aku takut aja kamu nyalain aku waktu itu yaudah tapi semenjak kamu bilang aku pacar kamu siapa dulu ya? ya aku dulu berarti agresif sih? itu bukan agresif, cuma aku tunjukin di depan si GGG itu biar dia tuh gak ngedeketin aku tapi masalahnya itu bisa kebetulan gitu ya kamu dikejar-kejar sama orang yang suka sama kamu aku juga gitu sebenernya bikin aku bingung sampe sekarang kamu ngapain ke kota ya? maksudnya kamu ngapain ke tempat kerja aku waktu itu? ee.. sebenernya kerja aku juga di kota ya kan? di kota Insama, di kota Uso nah, iya itu kan mall bener kan? itu kan mall, sebarang orang bisa kesitu kan? eh bentar eh bentar kamu tau gak sih? waktu aku ke homestay aku tuh sempet nanya ke dadan siapa sih pemilik villa di sebelah homestay aku dan dia tuh gak jebut nama sih cuma dia bilang kalo pemiliknya tuh ganteng berwibawa kayak raya, muda cuma aku tuh bilang kalo aku tuh gak mau tetep karena aku gak siap pacaran ternyata kamu cukanya sama tukang parkir sama penjaganya kan? betul kenapa sih kamu gak jujur aja dari awal pas aku ngira kamu tukang parkir bilang aja kalo kamu bukan tukang parkir berarti nya aku tidak sombong ya kan? aku yaudah kamu sudah nganggep aku kayak gitu yaudah gimana sih? gitu kan? yaudah sekarang kan udah jelas semua terus ke depannya gimana? iya kan dari chattingan kita mengarahnya yaudah kita udah sama sama nyaman dan semua ini terjadi bukan secara betulan nah soalnya nyaman aja tuh gak cukup menurut aku status itu penting loh engkau mau apa? aku di gebet orang lain sebenernya seumuran kita kita udah sama-sama kerja udah sama-sama mapan udah dewasa banget gak perlu tembak-tembakan sih terus kalo misal aku ditanya sama orang kamu punya cowok belum? aku juga gak punya gitu kita kan arahnya emang udah jelas kekiatan kita sering bukan yang sayang-sayangan itu artinya apa? masa mau masuk ke kaya anak? SMP anak SMA aku sayang kamu ya apa salahnya sih? masa kedar aku masa kedar aku yang maksa ya? masa kedar aku yang maksa ya? jaman SMP SMA kamu jarang di gitu iya jadi sekarang kamu kaya ini apa sih? bukan gitu Fer terus gimana? Fer aku tuh cuma minta kepastian aja sebagai perempuan wajar dong meskipun usia kita udah dewasa lah ya ya wajar doang kalo perempuan tuh minta kepastian biar kalo ditanya orang tua kalo ditanya orang-orang tuh jelas punya cowok atau belum gitu nanti di ngegas oke kamu mau kaya gitu? iya kamu mau nikah sama kamu? bukan pacaran lo ya? nikah? ayo coba jawab apa? langsung nikah iya eh kamu mau dibilang ketahuan tua? mau? aku mau maksudnya aku mau nikah aku mau nikah sama kamu serius aku serius? enggak gue bercanda serius 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 gimana? nikah iya? aku mau nikah sama kamu itu membuktikan aku gentle gentle kamu udah siap nikah? kenapa enggak? cuma nikah doang tidur udah tidur makan tidur makan tidur makan car nikah tuh bukan sekedar itu loh iya iya pak kita tuh ibadah jadi ketanya ustad aku itu kita hidup ini ibadah sudah 50% dan pernikahan itu penyimpunan dari ibadah kebedaan kita kenapa? yang satu hal lagi yang paling penting yang aku dapat dari ustad aku kenapa? sudah nikah kita bisa membunuh sebanyak 100 orang kafir membunuh 100 orang kafir? iya kalau perang sama 1 orang kafir pun belum tentu kita bunuh tapi ke setempat nikah kita bisa membunuh 1 orang kafir gimana pahalnya itu? lumat yaudah 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 kita dibanjarin gimana caranya bunuh orang kafir oke oke yaudah terus kapan kita menyempurnakan ibadah kita? yaudah yaudah ya gak segemang itu kita masih perlu ketemu sama orang tua orang tua kamu orang tua aku gitu kan? oke karena kita sudah sebulan berjalan malam ini ketemu orang tuaku kenapa? malam ini? ya siap ya? siap boleh tapi kucing lagi gimana respon orang tuamu nanti? orang tuamu itu sesantai aku dia percaya sama pilihan aku jadi kita gak perlu minum ya kita langsung ya ih gak enak sama orang yaudah aku pesen dulu ya nanti ke malam kan orang tuamu tidur ya masing aja sekarang gak apa kebenaran terus kita semampung duduk gitu gak apa-apa lagi lagi ngelain apa aja yaudah yuk